Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Oh sama sentai king, oh jer, episode ke-15 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Nah di episode kemarin itu, kita bener-bener diperlihatkan kekuatan dari Himeno ya Dari mulai nge-solo Jeremy, nge-solo Bagnara Ini siapa anjir? Oh, kayaknya bakalan fokus ke Debo Suki di episode kali ini ya Aku ingin meminta tolong padamu Oh, ada kan pertemuan antara aku dan Jerami Nah yang jadi pertanyaan adalah, ini sebenernya adeknya si Debo Suki kenapa dikawal atau diperangkap sama Lachless? Episode ke-15 Oh ini Debo Suki lagi nyakinin si Jerami buat ikut ke Lachless ya Satu-satunya adik yang paling cantik dan dia sayangi Nah, apa hubungannya adiknya dengan Lachless? Oke, 15 tahun yang lalu saat Amarah Dewa Wah, kita akhirnya dilihatin ya kondisi tofu 15 tahun yang lalu Oh, si Debo Suki ini anggota revolusi anjir Tuan Kaguragi bernegotiasi dengan Lachless Akhirnya kayak dapet izin dari Lachless buat menggunakan Demi Shugat Mungkin saja kepalsuan dari Kaguragi Debo Suki ini memiliki rahasia Dia memiliki situasi yang tidak bisa dikatakan Dia punya adik perempuan Oh, yang lain pada gak tau ya kalau Kaguragi ini punya anak Eh, anak adek Dan adeknya ditahan di istana milik Lachless Dijadikan calon tunangannya Tapi kenyataannya dia lebih terlihat sebagai tahanan Kita cuma tinggal tangkap saja adik perempuannya Dengan begitu Kaguragi bakal tunduk kepada aku Oh my god Gadis itu akan jadi milikku Sumpah ya, monsternya tuh keren-keren banget Kau akan menyelinap masuk ke istana Dan membawa keluar adiknya Kaguragi Kaguragi Menggunakan teknologi Enkrosopo buat segira nyamar Oh, dengan bantuan keterampilan dari Shabana Dan isolasi thermal dari Gokan What the hell? Astaga, pura-pura jadi demi Shugat Lah ini akhirnya jirah bisa ketemu sama teman-teman dari Pantai Asuhannya Oh my god, ini si orang paling ngeselin Apakah kamu benar berpikir kalau manusia dan Bagnarok bisa hidup berdampingan? Gak mudah, tapi gak masalah sih Akan kewujudkan Mungkin kekuatan yang aku miliki bisa sedikit membantu Aku ingin bernegosiasi dengan Desnarok tentang perdamaian Dengan satu ketentuan Lepaskan adik perempuan Kaguragi Dan bawa dia kembali ke Tofu Sayang sekali Gak akan terjadi Bukan aku yang ambil keputusan, tapi dia sendiri Nah, akhirnya gira berhasil masuk ke kamarnya si Suzume Oh my god, sih gira bener-bener dah Wah, langsung nyemput Anjir, si Daibu Sukini sebenernya siscon Oh my god, si adanya beneran sesuka itu sama Lachless Astaga Kayaknya si Suzume beneran gak mau balik ke Tofu Tuh kan Aku jatuh cinta sama yang mulia Lachless Waduh, ya ini sih Mau digimanain Ya gak bisa diapa-apain juga Iya Oh my god Tapi si Lachless kayak Gak peduli gitu loh mukanya Apakah kau sudah paham sekarang Maka dari itu aku menginginkan sebuah proposal Aku ingin Tofu untuk bergabung Berdiskusi Sebagai negara bawahan Sugodam Ini adalah permasalahan yang menyangkut tentang masa depan bumi Dan bukan ditentukan oleh satu penguasa Kamu berpihak kemana Waduh Aku Kaguragi Debo Suki Bersumpah untuk menawarkan segalanya pada yang yang mulia Lachless Oh my god Ini Tofu bakal jadi bawahannya Sugodam Setelah sekian purnama Akhirnya Sugodam kena serang lagi ya Aku akan melindungi Sugodam Lah ini si Gira kan masih harus tetep Nge-nyembunyi ini identitas dia coy Ya ketawa nih nih mah Kalau si Gira masih hidup dong Kalau dia Ogaibuso Oh, cepet ya dia monsternya itu Waduh What? Anjir Buseet Uh, dijurus What the hell gitu doang battle-nya Jadi laksasaka Oh iya beneran Di sini biar aku yang harus aja Sekarang saatnya untuk membangkit God Tarantula Dan sang dewa pun mengambil wujud manusia Dengan pandangan layaknya Kesatria Oh ini berubahnya nih Woy keren juga animasinya Tarantula Knaid CGI ya Ternyata beneran CGI Anjir What the hell Sumpah gak ada kostum aslinya Tapi CG-nya bagus loh Serius ini Kayak bener-bener ningkat banget Dari seri-seri sebelumnya Oh, senjatanya tuh Jadi Censow kan PD Censow Oh langsung di jurus What the hell Anjir Yang lain bingung gak Ini si Gira ngapain Aku sendiri juga lemah Kalau udah bahas soal urusan keluarga Soal apa yang terjadi sama adikmu sebelumnya Oh Si Gira kayak nentang keputusan dari si Kaguragi Apakah sekarang hatimu gak sedang menangis Anjay Gira Kamu tidak perlu khawatir Aku tidak akan segan-segan untuk mengotori tanganku Ayo bersama-sama melindungi Tofu Wait Hah? Aku sudah membuat forum diskusinya Oh ini mau ketemuan disini kah? Aku sendiri yang akan pergi Oh my god luckless Bakal ketemuan sendiri sama Des Narak Mungkin saja harta karun yang akan menyebabkan dunia ini Sebuah hati yang menginginkan umat manusia dan Mbak Narak Untuk bersatu dalam kedamaian Oh my god luckless dan Des Narak Anjir Dan ya itu dia reaction untuk episode dari 15 Dari Ousama Sentai, Ching Ojer Episodenya tuh ya lagi-lagi masih tetap seru ya Jadi ternyata Pada saat amarah dewa Negara Tofu ini kan diserang ya Sama kayak negeri lainnya juga Setelah berhasil mempertahankan negeri Dan pada akhirnya ya Si De Bosuk ini dipilihlah jadi raja Karena kondisi Tofu ini masih belum stabil Jadinya Tofu sama Sugodam ini Kayak bikin sebuah perjanjian gitu lah Tofu diizinkan untuk menggunakan Demi Shugat Nah kalo kalian bingung Demi Shugat itu sebenernya Shugat tapi yang versi kecil-kecil gitu loh Yang dipake buat kepentingan sehari-hari Nah sebagai gantinya Adiknya si luckless ini atau si Suzume Dijadikan kayak semacam tunangan untuk si luckless Kalo dari si luckless sih sebenernya dia peduli gak peduli ya Tapi kalo dari si Suzume Dia itu kayaknya beneran udah cinta mati banget sama si luckless Keliatannya sih gitu ya di awal Tapi kalo kita loncat ke scene terakhir Waktu si Suzume ini kan bawa-bawa katana Terus bilang kalo dia bahkan berani untuk ngotorin tangannya sendiri Demi negeri Tofu Gue bener-bener bingung nih Ini si Suzume ini sebenernya deket sama luckless itu Apakah beneran cinta Dan yang tadi itu beneran cuman acting doang tuh Yang di awal-awal yang suka banget sama luckless Atau sebenernya si Suzume ini punya tujuan tersembunyi Misalnya aja Untuk ngebunuh luckless diem-diem Simpelnya sih gini aja kalo si Debo Suki Kakaknya ini jago acting Ya seenggaknya adeknya ini si Suzume Ya bisa lah acting dikit-dikit Lalu hal berikutnya yang terjadi adalah Luckless itu sebenernya kan ngundang Jeremy Dan dia minta diketemuin sama Desnarak Buat ngebahas perdamaian antara bug narak dengan manusia Ini di luar nalar sih gue sampe gak kepikiran kalo si luckless malah yang kayak ngajuin permintaan tersebut Lalu yang terakhir CG dari Super Sentai itu Gila beda jauh banget Pokoknya ya kalo dari gue sih Ini CG nya beneran udah keren banget Buat si Terantula Knight ini Dan ya kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 15 Dari Osama Sentai King of Jir Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya Bye-bye Ciao